Assalamualaikum, hai besiun, dan merhaba Ketemu lagi dengan aku, Triana Seski, Nana Medan di Turki Aku ajak kalian ke atas pegunungan di hari yang cerah dengan angin yang kencang Kita kerja sambil jalan-jalan yuk Tapi pemandangannya indah lah ya Kita sekarang berada di Osman Koy Karena ada pekerjaan sedikit ke Eskiser Besti Sambil kerja, sambil jalan-jalan, jadi kayak liburan Karena ada keperluan kantor Ada yang mau dibeli di Eskiser Jadi hari ini kita kerjanya sambil liburan Lanjut lagi kita jalan, yuk Sungainya cantik banget, besti airnya hijau Wah, dingin banget disini hujan Aduh, gemetaran aku Masih sempat aja ngerakam nih, di pinggir jalan Pegunungan, hujan-hujan Tuh, di sebelah sana juga kita lihat lagi nyebrang Aduh, dingin banget, gemetar Ini berhenti lagi, besti, sebentar Ya, kalian tahulah disini daerah pegunungan Jadi aku mual, muntah, pusing karena banyak tikungan Tapi aku seger lagi, besti, karena lihat sungai yang jernih ini Aliran air sungai ini yang di ujung sana itu bertingkat-tingkat, besti Tapi nggak kelihatan dari sebelah sini Kalau dari sebelah sana kelihatan ayo aku tunjukkan Tuh, bertingkat dia sampai naik ke atas tuh airnya Aku perbesar ini ha Aku gemetaran besti, kameranya goyang-goyang Airnya hijau banget Meskipun hujan, nggak berlumpur Ah, dingin Ah, anginnya kenceng banget Dingin besti Maaf ya Buka hijab tadi Ah Besti di ujung sana Hijau banget airnya Jernih Udah nyampe besti di eski share Jadi sebenernya di eski share ini ada keperluan kerja sikit Karena ada pergantian mobil Jadi mobil yang lama di kantor itu mau diganti besti Jadi kita sekarang nengok-nengok di showroom mobilnya Untuk mengganti mobil baru Jadi mobil yang setiap hari kami pakai itu bukan mobil pribadi ya besti Tapi mobil kantor Jadi sekarang ini mau ganti mobil baru Nah ini sekarang udah berada di depan Showroom mobilnya Di eski share Ayo besti kita lihat-lihat mobilnya di dalam Seperti apa Nah ini daerah tempat showroom mobilnya Jadi mobil yang ini akan diganti dengan mobil yang baru Ini sekarang nengok-nengok dulu mobilnya besti Tuh Mereka lagi di dalam ngecek-ngecek Tuh Mobil yang di order Aku tadi belum nyapa kalian ya besti online Tadi waktu yang pertama kali opening itu yang di atas bukit itu aku lagi muntah Jadi aku belum nyapa kalian Gimana kabar kalian besti online Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada ya Ayo kita lihat-lihat dulu ke dalam Mudah-mudahan jadi mobil pribadi ya besti Ternyata yang mau dibeli itu mobilnya Mutlu AB Kalau kalian lihat vlog aku udah pada tau lah ya Mutlu AB itu Engineering yang ada di kantor suami aku Mobil putih yang kami pakai juga itu nanti akan diganti oleh kantor Tapi ternyata bukan sekarang besti Nah aku pergi bersama dengan istrinya Mutlu AB Namanya Nelu Fer Ini sebentar ke notaris besti untuk ngurus surat-suratnya Udah selesai Lanjut kita mau makan siang ya Udaranya dingin banget Kenceng banget anginnya Mana udah rintik hujan lagi Kereta apinya berpapasan tuh besti Di tengah kota berpapasan kereta apinya Nampak ini besti untuk di kulkas itu Magnet Dari es kisir Kita beli sebentar Kita beli sebentar Ada banyak tuh Cendera mata Beli tiga biji aja besti 336 80 TL How much? 80 80 old 80 80 80 80 TL Sekitar 40 ribuan Lumayan lah Gak gitu mahal besti Ada tasbih juga tuh ini ada gelang-gelangan ya hampir mirip lah ya kayak di Indonesia bebatuan dari Kalimantan kalau kita bilang di Indonesia mirip kayak batu aki, batu kecumbung gitu lah ya sekarang ini kita besti di kota Eskiser tapi di bagian tempat untuk pembelian cendramata bukan berada di tengah kota yang ada sungainya itu dari anak sungai Sakarya ini di kota bagian sisi yang lainnya seperti ini alun-alunnya besti kita sebentar jalan dulu untuk cari warung penjual ciburek salah satu cemilan terenak di Turki kota Eskisehir ini juga termasuk salah satu kota pelajar di Turki jadi kalau kalian mau kuliah Eskisehir ini bisa masuk destinasi daftar pencarian universitas buat kalian kita makan disini besti ciburek let's go hujan hujan ini dia gelas ciri khas orang Turki besti gelasnya yang kecil seperti ini ya kan kalau kalian lihat di vlog sebelumnya udah sering kan lihat gelas minum teh orang Turki seperti ini kita ngecai dulu lagi hujan yamur yamur udah datang besti ini ada ciburek salah satu cemilan terenak juga di Turki ini dia besti tuh lihat ini saus tomatnya enak banget ayo besti makan ciburek dulu cemilan ciburek ini rotinya berbentuk bulat lalu dilipat dua tengahnya diisi sedikit daging cincang dan untuk cocolanya dikasih tomat cincang segar sedikit dengan rasa asam dan juga ada cabai cabainya itu cabai bulat yang dipotong-potong terus rasa asamnya itu dari sedikit lemon dan sedikit cuka pas banget ini rasanya buat kalian yang gak suka pedas tapi buat kalian yang suka pedas kalian bisa makan itu cabai yang tadi dipotong-potong di dalam saus tomatnya kalau aku bilang ciburek ini dari segi rasa dan aromanya lumayan mirip dengan martabak bangka yang ada di medan cuman bedanya ini ciburek gak diisi dengan kocokan telur dan daun bawang kesulitan besti aku ngabisin banyak banget porsinya isinya tadi ada lima satu porsi nah ini juga sedikit agak berminyak karena digoreng ya mirip banget dengan martabak telur yang ada di medan di Indonesia wangi-wanginya aroma-aromanya terus ini juga kulitnya lumayan mirip dengan martabak bangka ya martabak bangka cemilan di kota medan dalamnya dagingnya tuh cocok baru dimakan yummy banget untuk satu porsinya ini isi lima komplit dengan teh seharga 150 teli besti lumayan murah kan habis besti takut nanti pulang muntah jadi aku cuman habis tiga aja it's good iya it's good jadi makna dari eski sehir ini artinya kota tua eski artinya tua sehir artinya kota disini juga kotanya nyaman banget untuk pejalan kaki nah daerah disini perpaduan antara gang kecil soka ada juga bahce taman dan juga pertokoan sayang banget besti hari ini agak sedikit hujan dan mendung jadi gak bisa keliling terlalu jauh takutnya nanti kehujanan dan jauh dari parkiran juga lihat ini besti ada orang nongol dari dari bawah tanah ada gorong gorong ayo jalan lagi ini berhenti sebentar besti di toko helwah lihat ada macam-macam dengan kacang-kacangan ada juga yang polos lagi ada promosi promosinya 350 gram 59 tele harinya sekarang mendung besti gerimis hujan rintik-rintik ternyata yang diganti bukan mobil kantor besti mobilnya mutluabe ganti baru kita mutluabe minta temani suami aku hari ini jadinya gak kerja jalan-jalan liburan aja sebenarnya hari ini lagi kurang sehat besti lagi agak pusing cuacanya juga gak bagus dingin berangin perutku juga lagi gak enak mohon maaf ya besti kalau mukaku pembawaannya gak kurang fresh kurang kelihatan seger ya kota Eskiser ini termasuk aku bilang aku suka salah satu kota yang aku suka juga sebab kotanya gak begitu rami seperti di istambul terlalu padat gak seperti di Kusadaso juga jadi disini kotanya sedikit lebih lenggang jalanannya itu trafficnya sedikit lebih plong dibandingkan di istambul ataupun di Ankara jadi kotanya disini gak terlalu mahal seperti hidup di istambul ya besti ya sedang sedang aja lah ya mahal sih tapi gak semahal di istambul or like izmir izmir is cheap izmir not so not so like izmir here kata suamiku seperti di izmir disini but this friendly city ya not so crowded like istanbul ya and he is university yes i know good university here yes jadi eskisir ini juga salah satu kota pelajar di turki besti jadi kalau kalian mau belajar kemari eskisir adalah salah satu kota yang tepat buat kalian untuk kuliah sayang banget besti karena harinya hujan jadi kami harus pulang sampai disini dulu besti jalan-jalannya ikut tadi udah ke showroom sebentar makan ciburek salah satu cemilan terenak di turki kalau kalian mampir ke turki kalian wajib coba dan sekarang kita harus pulang karena udah jam 4 sore perjalanan juga sekitar 2 atau 3 jam sampai disini dulu jangan lupa subscribe like share and comment bye bye thank you for watching maaf ya besti lagi lagi gak enak badan